Cek saldo BPNC tahap 4 dan PKH tahap 3 serantak Senin 6 Mei 2024 Kejutan ada saldo masuk 400.000 rupiah hingga 600.000 rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KVVlog7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Cek saldo BPNC tahap 4 dan PKH tahap 3 serantak Senin 6 Mei 2024 Kejutan ada saldo masuk 400.000 rupiah hingga 600.000 rupiah Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KVVlog7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KVVlog7 Agar Rini selalu semangat Untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman Video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham Dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Cek saldo BPNT tahap 4 dan PKH tahap 3 serantak Senin 6 Mei 2024 Kejutan ada saldo masuk 400.000 rupiah hingga 600.000 rupiah Nah Rini mendapatkan informasinya ya Dari grup media sosial Facebook Di grup info PKH dan BPNT 2024 Jair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda maaf barusan cek Lewat berimu terus ada yang masuk Bunda saya BPNT Murni KKS BRI tahun 2021 Untuk saldo yang masuk kemarin ya Pada tanggal 5 Mei tahun 2024 Senilai 400.000 rupiah Nah teman-teman semua Dan pada tanggal 4 Mei tahun 2024 kemarin Juga di KKS Bank BRI Ada saldo masuk ya Senilai 600.000 rupiah ya Dan pencairannya itu pada sore hari ya Menurut si KPM yang cair tersebut ya Teman-teman semua Nah pasti teman-teman semua Sekarang bertanya-tanya Apakah ini adalah pencairan BPNT tahap keempat Alokasi bulan Mei dan Juni Disertai PKH tahap ketiga Kemungkinannya masih belum ya teman-teman semua Belum cair untuk bantuan sosial tersebut ya Untuk BPNT tahap keempat Maupun PKH tahap ketiga ya Itu kemungkinan bisa jadi PKH validasi by system Atau bisa jadi BPNT validasi by system juga ya Jadi yang sebelumnya hanya mendapatkan bantuan BPNT Sekarang juga mendapatkan bantuan PKH Jadi jangan terburu-buru ya teman-teman semua Untuk mengecek langsung ke mesin ATM ya Dan terlebih pentingnya lagi Selalu mengecek ya Di channel KVVlog7 Ada cek langsung ke mesin ATM Bank BNI Jadi terupdate setiap harinya ya teman-teman semua Mulai pagi, siang, sore, dan malam Jadi teman-teman semua bisa melihat disini Untuk hasil terbaru salunya ya Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh